Gadis bernama Wulandari atau lebih kerap dipanggil Wulan. Ini merupakan seorang siswi yang memiliki semangat belajar yang tinggi. Ia suka menghabiskan waktunya selama berjam-jam di perpustakaan untuk membaca buku dan mengerjakan tugas. Namun sayangnya Wulan terlalu cuek dengan lingkungan sekitarnya. Sehingga ia terkadang terlalu fokus hingga lupa bahwa tak semua ada di dalam kendalinya. Sedangkan laki-laki ini namanya Fahrezel atau lebih kerap dipanggil Farel. Merupakan teman kecil Wulan sekalibu anak dari sahabat Ibu Wulan. Farel pun mengantar Wulan untuk pulang ke rumah duka di mana mayat bapaknya sudah terbaring di sana. Ini Vila, pacar Farel. Mereka sudah resmi pacaran selama dua tahun. Mereka adalah tipikal pasangan yang selalu saling support satu sama lain. Terutama Vila sebagai murid peringkat satu di kelasnya yang selalu bersedia untuk bantuin pacarnya dalam memahami pelajaran. Begitu juga dengan Farel yang gak pernah mau ganggu Vila dalam mengejar cita-citanya untuk menjadi dokter. Namun tanpa mereka sadari ada seseorang yang cemburu akan hubungan mereka. Wah, apa sih korang pendapatkan? Aku udah bilang gak usah. Gak apa-apa, ambil aja. Bagaimana dipakai sama emak. Yaudah, makasih ya. Nah, anak-anak, sebelum pulang tolong perhatikan ke depan ya. Ibu mau mengingatkan kalian sekali lagi. Tolong persiapkan diri kalian karena minggu depan kalian sudah melaksanakan ijian sekolah. Ibu harap kalian dapat bisa belajar dengan serius agar bisa lulus dengan nilai yang memuatkan dan bagus. Setelah pengumuman hasil ujian, Wulan menyendiri. Ia merasa sedih karena dirinya berada di posisi kedua dan Vila yang berada di posisi pertama. Iya, makasih. Eh, ada kalian. Wulan, selamat ya. Iya, makasih. Betul, kamu mau disini emang lanjut kemana? Aku mau di Jakarta. Kalau kamu? Dia pengen ambil pendidikan. Swasta sih, cuma... Biasalah, takut. Biasa, kota. Wulan, kamu mau ngomong kalau mau kuliah di luar kota? Karena aku mau di universitas yang bagus, Rel. Bentar, aku ada pengaperluan, jadi mau pergi dulu lah. Iya. Yaudah, kamu harus nunggu. Empat tahun juga sebentar, nanti juga nggak terasa. Tapi empat tahun itu nggak sebentar, Phil. Tapi kamu harus nunggu, Rel. Nanti juga nggak terasa kok. Yaudah deh, kan aku juga nggak bisa maksa kendakmu. Yaudah, makasih ya. Sebenarnya aku mau ngomong tentang kalian udah langsir lama. Nggak apa-apa, nak. Ngomong aja. Gini, sebenarnya kuliah aku ini udah nggak penting banget. Udah marah ganggu kekerjaan. Dan juga ilmu yang didapat juga nggak penting. Itu wajar, Rel. Kamu kan kuliah di kampus swasta. Sudahlah, Rel. Salahmu sendiri kan, nggak bisa masuk kampus negeri. Jangan ngomong gitu, Rel. Gini, Rel. Satu tahun lagi kan kamu bakal lulus D3. Gimana kalau gitu aja, biar dua tahun ini nggak sia-sia. Iya deh, Ma. Makasih sarannya. Halo, Phil. Rel, aku mau ngomong. Iya, ngomong aja. Kenapa, Phil? Sebenarnya ini berat buat aku. Hah? Apa? Kita putus. Phil, apaan sih? Nggak lucu bercendanya. Loh, kenapa, Phil? Kok marah? Aku salah apa? Nggak, kamu nggak salah. Ini salah aku karena nggak benar bilang sama kamu satu tahun yang lalu. Philah, jadi sebenarnya lama sama Papa sudah berat sekali untuk membiayai kuliahmu. Iya, Ma. Philah paham. Apalagi Papa sudah pensiun. Tapi tinggal satu tahun lagi. Iya, Nas. Sebenarnya memang nggak tega. Tapi sepertinya ini satu-satunya jahat. Apa, Ma? Papa yang bapak jelasin. Jadi gini, ada anak teman Papa sudah jadi tetara. Dia siap biayain kamu kuliah sampai lulus. Dan setelah itu nikahin kamu. Hah? Papa kan tahu aku udah punya pacar. Ya mau gimana? Papa bisa biayain kamu, cuma nggak cukup. Kamu harus ingat. Kamu tuh kuliah dokter di universitas yang bagus. Kamu kita nggak makan. Ya terus gimana? Aku bilang ke pacarku nanti. Itu dari kamu, ya, Phil. Kalau kamu memang mau, Papa bisa bantu. Kita kasih kamu waktu seminggu untuk mikir, Nas. Aku punya tujuh perjudian itu dalam dua hari. Karena aku butuh uang dan aku nggak mau ngerepotin orangku-laku lagi. Maaf kalau aku baru bisa bilang sekarang. Kamu kenapa nggak ngomong? Udah, kamu batalin aja. Aku bisa ganti semua laki-laki itu. Nggak, aku nggak enak. Udah ya, sampai sini aja. Sekarang kita jalan hidup kita masing-masing. Satu bulan yang lalu, di saat Mama Farel masih terbaring sakit, ia menitipkan suatu surat kepada suaminya. Kenapa, Di? Nggak apa-apa, aku nggak apa-apa. Kita balik ke rumah sakit aja. Kamu pucat banget. Nggak, nggak apa-apa. Aku punya sesuatu untuk Farel. Ini apa? Ini surat wasiat aku untuk Farel. Nggak, nggak langsung barangan. Udah, istirahat aja. Nanti cepat sembuh dulu. Berkasih sendiri. Ica atau kakak perempuan Farel yang mengetahui bahwa adiknya telah diputuskan oleh Vila, merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk menunjukkan surat dari almarhum mamanya. Kayaknya ini waktu yang tepat buat kita ngomongin suatu wasiat Mama ke Farel. Siapa tahu, dia mau belima pasiat Mama dan juga stop mikir mata lancarnya. Iya, Enca. Aku panggilnya dulu anak itu. Farel? Farel? Iya, kenapa? Dipanggil ayah? Iya, A. Kenapa ya? Nah, Mama minta maaf untuk minta yang aneh-aneh dari kamu. Jadi, Mama sebenarnya tahu kalau kamu sudah punya pacar dan Mama restui. Tapi, kalau misalnya kalian tidak berjodoh, Mama ingin minta kamu untuk nikahi anak teman Mama. Dia yatim. Dan yang lebih penting, dia sangat baik. Mama yakin dia bisa menjadi istri yang baik. Ini satu-satunya permintaan Mama untuk kamu. Mama nggak tahu Mama akan hidup berapa lama lagi. Makasih, ya, nak. Hah? Apaan nih? Gini, ini punya anak otaknya CT. Apa sih? Kan kamu bisa lihat. Itu suarat wasiat. Jadi, Mama mau jururin kamu sama bulan anaknya bu Vila, sahabat Mama. Tapi, ini berlaku kalau kamu sama Vila nggak berakhir ke pernikahan. Iya, Ayah setuju. Bulan anaknya baik. Dia juga punya kerjaan yang bagus. Kalian pasti bakal hidup bahagia. Ya, masa aku nikah sama orang yang aku cinta? Cinta itu tidak selamanya baik, Farel. Cinta bisa timbul setelah kamu nikah dan mengenal dia lebih dekat. Iya, Rel. Aku sama ayah nggak bisa paksa kamu buat tanya perjodohan ini. Ini permintaan Mama. Dan kamu sebagai anak akan menjawab buat taksa naik buat wasiat itu. Farel yang udah lanjut balik kerja seperti biasa, merasa bahwa ia baik-baik saja tanpa Vila. Sambil kerja, ia juga memikirkan mengenai permintaan terakhir dari mamanya. Halo, kenapa Rel? Kak, kayaknya aku setuju deh buatnya kayak mulan. Oh, Alhamdulillah kalau gitu. Ya, Pak Alhamdulillah setuju sama wasiat Mama. Oh, bagus kalau gitu. Kapan mau lamaran? Rel, kata Papa. Kapan mau lamarannya? Lebih cepat lebih baik. Kayaknya minggu depan aja deh. Minggu depan, Pak. Iya, nanti ayah tinggal kabarin Bu Bila. Satu minggu kemudian, mereka bertiga pergi ke rumah Bu Bila. Maksud kedatangan kami disini ingin melamar anak ibu untuk dinikahkan dengan anak saya. Pernikahan ini juga berkaitan dengan surat wasiat almarhumah istri saya yang berpesan agar anak saya ini menikah dengan anak ibu. Jadi, bagaimana Bu? Apakah anak dan ibu menerima lamaran kami disini? Kalau saya tergantung pendapatnya ulan aja, bagaimana dengan kamu? Iya, aku mau. Cuma farelnya terpaksa atau enggak? Karena ini kan wasiat dari mamanya. Iya, aku enggak terpaksa, Pak. Jadi gini, Pak. Suami saya kan sudah meninggal. Almarhum juga meninggalkan pesan kalau dia punya adik laki-laki yang ada di desa. Tapi desanya cukup jauh. Siapa yang akan pergi mencari? Saya ada alamatnya, Pak. Tentu. Kami akan bantu. Iya, Pak. Aku juga ikut. Buk bila juga harus ikut, Bu. Farel dan lulan biar tetap bekerja supaya saat acara bisa tuti. Iya, Nekica. Jadi kapan kita mau pergi? Gimana kalau besok? Iya, bisa. Soalnya kendaraan enggak bisa masuk. Oh, iya, Bu. Keesokan hari setelah melamar lulan, mereka pun pergi untuk mencari wali nikah. Kira-kira masih jauh enggak, Bu? Kayaknya lumayan, deh. Iya, iya. Masih lama enggak, Bu? Sepertinya masih lumayan jauh. Kira-kira berapa menit lagi sampai sini? Kira-kira 15 menit lagi, sepertinya. Oh, seperti itu. Eh, sepertinya itu rumahnya nomor 32. Oh, iya, Bu. Waalaikumsalam. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, cari siapa, ya? Apa benar? Ini rumahnya Pak Alip. Benar, Bu. Itu suami saya. Ada apa, ya? Saya Bila. Istrinya Pak Arya, kakaknya Pak Alip. Loh, sebentar, sebentar. Saya panggilkan dulu, ya. Bu, silahkan masuk, masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak? Pak? Kenapa, dek? Itu, Pak. Di depan ada keluarga kita. Jauh datang, nih. Untuk bertamu. Iya, kak, dek. Ayo, cerah. Cepat. Eh, kami buat minuman dulu, ya. Oh, iya. Ada apa, ya? Jadi gini, Pak. Anak saya dengan Wulan ingin menikah. Tapi Wulan sudah tidak ada bapaknya. Saya minta bapak sebagai paman untuk menjadi walinya, Pak. Ini ya, tehnya. Terima kasih. Ya, jadi seperti itu. Maaf, sudah putus kontak bertahun-tahun. Saya dan Almarhum merasa ini jaraknya terlalu jauh untuk ke sini. Dan ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa ditinggal. Ya, nggak apa-apa, Mbak. Perjalanan ke sini saja dua hari. Pasti memang susah. Saya paham. Jadi, gimana, Pak? Saya harap bapak bisa datang ke acara Ijab Kabul. Dan untuk biaya tidak usah dipikir, Pak. Oh, iya. Baik-baik. Pak, terima kasih, ya. Iya. Kami pamit pulang dulu, Pak. Untuk menyiapkan acara-acara yang mau kita selamgarakan. Lo nggak tinggal dulu, Kak. Sudah perjalanan ke sini jauh-jauh. Nggak usah, Pak. Takut nyusahin. Kami harap bapak bisa datang ke acara kami. Ya. Saya usahakan. Terima kasih, ya. Terima kasih, ya. Terima kasih, ya. Saya nikahkan, kawinkan Anda dengan bulan dari binti Arya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Terima nikahnya dan kawinnya bulan dari binti Arya berantama dengan mas kawin tersebut tunai. Di mana kalau saksi? Sama! Selamat menikmati! We're doing wrong, wrong, wrong But I'll try to fix it Love, love, love I wanna be strong, strong We're doing wrong, wrong, wrong But I'll change it, change it Bit nervous about being here today Still not real sure what I'm going to say So bear with me please If I take up too much of your time You're seeing this box as a ring for your oldest She's my everything And all that I know is It would be such a relief If I knew that we were all on the same side Cause very soon I'm hoping that I Could marry your daughter And make her my wife I want her to be the only girl That I love for the rest of my life And give her the best of me Till the day that I die Yeah I'm gonna marry your princess And make her my queen I'm scared to dance And think of what would happen She ever left So don't you ever worry about me Ever cheating her best I've got most of the best done so far So bring all the better ones And till death do us part There's no doubt in my mind It's time I'm ready to start I swear to you I can't wait to smile I can't wait to smile As she walks down the aisle On the arm of her father On the day that I marry your daughter The first time I saw her I swear I knew That I'd say I do I'm gonna marry your daughter And make her my wife I want her to be the only girl That I love for the rest of my life And give her the best of me Till the day that I die I'm gonna marry your princess And make her my queen She'll be the most beautiful bride That I've ever seen I can't wait to smile As she walks down the aisle On the arm of her father On the day that I marry your daughter On the day that I love On my dear On my dear If you know who is the only girl Who is the only girl We are the only girl We are the only girl Is the only girl They are the only girl I don't know It's 3 years It's 3 years When she went to her When she went to my father I took her It took her 6 years Then she did She did I was the very sakit Iieten Terus diundang ke nikahannya, bayangkan kalau aku jadi si ceweknya tuh bakal datang Sakit banget Sakit banget Kalau lihat si bantannya 6 tahun dah duduk di pelaninan sama cewek lain, bayangkan lagi Kalau aku sih apa ya Mana makanannya begini lagi tuas Ini aja kan, bisa dilempar ke penggong Mana orang-orangnya kak, kak, kak Emang banget ini, kelasnya kerebus Kek, kak, kak, kak Kek, kak Kek, kak Kek, kak Kek, kak Kek Selamat ya Selamat ya Selamat ya Saya sudah putus bu sama Parel Saya sekarang sudah nikah Suami saya lagi dinas bu di luar kota Jadi saya sering ditinggal gitu Kapan-kapan rumah ibu nih? Masuk suatu aja Selamat ya Allah Selamat Kok ada gila? Selamat ya Suaminya lagi kerja di luar kota Ketempat kerjaan Mungkin aku balik ke sini lagi Sekitar 2 bulan lagi lah Baru pulang Iya hati-hati ya Semangat kerjanya Dadah Assalamualaikum Dadah Aku jadi kangen mama Iya Selanjutnya ngingetin sama mama kamu Mirip Kamu juga Lan Kau mirip banget sama mama Setiap aku sama kamu Pasti aku nginget mama Rel harusnya kamu gak ngomong gitu Kenapa Lan? Emang gitu kok Ulan yang merasa aneh dengan kejadian tadi Akhirnya mengajak Parel ke suatu tempat Varel kita ke suatu tempat yuk Kemana Lan? Biasanya lebih suka di rumah Ini aku ragu Tapi aku takut Jadi ayo kita pastiin Oh ya udah Ayo Kenapa ya kedatangannya ke sini? Tiba-tiba sekali bu Iya pak ustad Saya mau nanya Jadi gini? Kau mirip banget sama mama Setiap aku sama kamu Pasti aku nginget mama Jadi gimana ya pak hukumnya? Iya bu Pak Kejadian tersebut Hukumnya zirah Zirah kibatnya apa pak? Yang pertama Haram bersetubuh dengan istrinya Sampai suami Membayar kafaro zihar Dan yang kedua Wajib membayar kifaro Baru berhak Kembali Bercampur Atau bersetubuh Kifranya apa ya pak? Memerdekakan seorang buddha perempuan Jika tidak mampu Puasa dua bulan berturut-turut Jika tidak mampu lagi Memberi makan 60 orang fakir miskin Kalo gak bayar kifaret Jadi bagaimana pak? Ya jadi Sama saja Seperti bercerai pak Ya udah kalau kayak gitu Kita pamit dulu ya Oh iya bu Ya Pak Mari pak Jadi gimana Rau? Aduh aku sakit banget nih Ada kayak gitu Tapi Len Aku hanya harus balik ke Jakarta deh Gitu ya Kapan kamu berangkat? Sekarang banget nih Pokoknya penting Ada kerjaan Senang harus di tinggal Yaudah yuk Kamu ngapain Rel? Bukannya kamu balik ke Jakarta? Ya Ki Ada masalah Aku harus bayar kifara-kifara itu Kalo gak aku cerai tuh sama dia Gak apa-apa Rel Kan emang Ngerasa udah gak nyaman Dan ulangnya juga mengingin karirnya Mungkin iya sih Kayaknya Aku gak bakal bayar kifara itu deh Kayaknya aku memutusin gue cerai Mungkin kita ngedetakdirin sama-sama Dan juga aku memegitin kerjaan sih Untuk tetap stay disini aja Di Jakarta Kepala 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 Kepala